dulap 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 apa sih namanya kemarin abu abasi ah abu abasi dulap ini bagus nih warnanya kalau yang warna ini dia identik warna egypt kalau yang ini ini pun ini ini wajahnya yulam bodi fisik kayaknya kalau ekor egypt ya panjang ya panjang aja oke guys kita akan menerview burung apa namanya kalau burung luar tuh inkor burung inkor kalau ini kita akan membahas dua sekali jadi abu abasi dulap sama dengan egypt sweep ini silangan hasil silangan mari kita pulas burung ini ini merpati oleh oleh dari pade oleh oleh dari pade ya sekarang pade yang lor orang yang punya pade doang sama kita sekarang kita kedua orang lain belum punya silangan hantar egypt sama egypt kalau secara terbang nih kalau kata pak jojo nih kalau misalkan egypt terbangnya jibjat jibjat oh kalau yang dulap katanya kuping wah itu kalau ini berapa bagaimana tuh terbangnya liang ini nanti kita mungkin setelah anaknya kita berani kita berani kita berani rencana kita kalau gini anaknya insya Allah kayaknya vertil ya nanti kita pomak kita lepas rencana kita pengen tahu terbangnya seperti apa mungkin dari sana guys tono sangat jauh ya kita sampai ke sini kita gabur sama pos dari terbangnya bareng kelihatan ini ya karena pos memang pelatih kita disini aja tahu rumah kita punya pos yang udah 8 kek ituan lah ya mau yang pos mau yang biasa gak masalah udah tahu ya kita ada yang biasa MK ya eh MK ya coba gini dari sisi kiasnya ya kalau hiasnya saya juga agak-agak ini agak-agak tak pancing untuk menguliti nih guys jadi cepet satu nih cepet tapi panjang ya saya panjang ekor panjang muka pun mukanya beda nih dari muka kayaknya agak mungkin kalau ewok iya mungkin kalau teman-teman yang ini kalau egypt orang-orang udah punya ya dulu lah belum tahu ya dulu lah orang pasti belum ada kayaknya belum ada yang di luar kalau egypt banyak dari mana? dari jibanon ya kalau jilat itu yang paling spekkasinya itu dia bergelambir bergelambir ya bergelambir itu gelambir apa namanya itu yang mana? itu apalah apa-apa kayak apa sih? kayak gondok enggak gondok di hengger ya? jadi ke atas jadi disini ada kayak omak lembih itu ini ada gak di silangannya? ada gak? ini mukanya di wilap semua oh di wilap semua ya? di wilap semua oh iya ya? cuman memang fisik ceper panjang-panjang ini ini egypt ya? egypt ya? jadi paru agak-agak nih iya ini parunya paru di wilap kalau egypt kecil ya? kalau juga kecil oh tapi panjang-panjang motor, sayap karena dia kan penerbang jikjat jadi mungkin buat balance di atas jadi antara ekonoma sayap panjang dia tapi kalau julap ya lebih kalau postur badan lebih kayak merpati biasa ya? merpati biasa cuma dia karena ada di lampir dari dari apa? ini di lampir di akun? di akun di lampir ada saya boleh pegang lo jangan lupa lihat penampakannya dari sisi mana warnanya lalu warnanya kayaknya kata mister ini ini warnanya warna sebenarnya warna egypt ya? ini egypt ya? warnanya bagus-bagus egypt warnanya terang mesir itu warna apa ya? warna apa ya? atau apa ini? kayak topat tapi beda ya warnanya keren nah ini yang maksud tadi bilang si bewoknya ini oh itu ya? oh ini ada semua ya? iya kayak gitu ya kalau kalkun ya? iya bener kalau kalkun gak gelamir gak tau lah ya kalau ini masih ada bunuhnya jadi kalau yang dulap dulap aslinya emang lebih gede tapi mukanya begini cuman kalau karena memang udah disilang sama egypt ya jadi mungkin agak kecil tapi tetap ada pertimbangannya apa ya om judul ya itu lagi untuk kalau kalau seingat saya sih dia pengen lihat terbangnya terbang nitik sama jik cok hasilnya terlihat lucu ya ini mau kita lepas gak berani guys kembali lagi om judul rambut bisa jadi itu kita nanti nunggu anakannya dari kita akan coba terbang pemainnya kecil kita main-mainin biar memang panjang ya tapi ini kan berarti keturunan ketiga ya iya berarti dia bisa balik ke delap dong bisa artinya dia bisa ke delap atau ke egypt ya iya bisa tapi kemarin sih kata pada jojo identik semua seperti ini seperti ini wah hasilnya seperti itu kak ingat burung kipas sama pos ya hasilnya berapa tapi kita belum ke tiganya belum ya belum sampai nelor lagi sih anaknya ya belum kalau harga dulu belum tahu nih harganya harganya kita gak bisa merefeksi harganya kata pada jojo kalau masalah karena senyata ya semua saya ini pun saya juga kalau mau yang ini saya ambil terima kasih terima kasih pak jojo semoga semoga bisa balik ke egypt atau ke dulap ya ini pun sudah ada dias ya udah dias ya kalau kontes kesana ya kalau gak ada kelas ya kalau sedang gitu gak ada kelas ya itu kata obrol kita sama pojain itu sampai 6 turunan 6 tahun baru jenis baru ya iya jadi baru keluar dan itu pun harus pengakuan harus tetap gitu iya dari 6 turunan 3 setengah tahun itu kalau tetap sama oh baru kalau dia bisa omars bijan oke mudah-mudahan bisa building ya dari warna keren ya warna si mata mata juga emang agak beda sih warna ikan ini emang burung impor ya baru apa sih namanya banyak yang kurang lagi secara fisik secara fisikal apa sih hiasnya ya tapi secara pandangan pertama pasti beda langsung beda beda ya apalagi kalau lihat di youtube ya warna nya itu wih itu gila itu kemudian kemudian ke warna dan kebanyakan siapa almond almond ya dengan parasi banyak ya oke guys terima kasih semoga menambah wawasan kita tentang burung menambah koleksi ya menambah koleksi warna menambah menyebut ini lumayan susi sulit ya iya yang punya kita doang ini kita mempada ini yang lain gue punya jadi omas berpati ya kita punya dulap sama enjim gak tau nanti katanya sih udah keturunan 3 ya kita lihat aja nanti mungkin anaknya dia tetap ini tetap nunggu anaknya lagi kelima yang sih itu anak lagi 6 baru penamaan kalau hasilnya seperti ini terus baru berarti dia pengakuan tapi tetap bukannya dia maksudnya anaknya anaknya dia terus 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 baru tuh 6 kali ya baru 6 turunan ya baru kita punya kecilan ke 7 baru kita bisa dia kita namain kata pade ya 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 pastilah dia kan udah juri internasional guys oke sip terima kasih guys kalau support kami di Omar Patrikas channel salam Omar Patrikas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati